Dua pejabat dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pandeglang yang terlibat dalam polemik Bupatikap terancam dicopot dari jabatannya. Inspektorat setempat telah rampung melakukan audit dan hasil pemeriksaan telah diserahkan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Pandeglang. Laporan hasil pemeriksaan khusus atau LHP Riksus dari Inspektorat terhadap polemik Bupatikap yang terjadi beberapa waktu lalu telah rampung dan sedang dalam pengkajian bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis 30 Desember 2021. Dua pejabat dinas pemuda dan olahraga Kabupaten Pandeglang yang terlibat dalam polemik Bupatikap yakni Kepala Dispora Dadan Saladin dan kasih pembibitan dan prestasi dispora Pandeglang Ahmad Jubayedi akan diberikan sanksi. Sanksi akan diberikan berupa penurunan pangkat hingga pencopotan jabatan. Asisten Daerah 1 Sekretariat Daerah Pandeglang Ramdhani mengatakan, pemberian sanksi kepada dua pejabat dispora Pandeglang akan dilihat dari rekomendasi yang diusulkan bagian hukum. Menurutnya kemungkinan sanksi terberat yang akan diterima keduanya adalah pencopotan jabatan karena dinilai telah menyalahi aturan yang fatal. Kita pelajari dulu LHP inspektoratnya, rekomendasinya seperti apa. Kan kita pelajari dulu tingkat kesalahannya seperti apa, tingkatan sanksinya seperti apa, apakah tingkatan ringan, sedang, atau berat, tergantung rekom dari inspektorat. Nanti kita bahas bersama dengan tim. Kalau sanksi terberat ya pencopotan jabatan. Itu dimungkinkan Pak? Dimungkinkan, makanya kita lihat rekomnya seperti apa. Apakah sanksi itu disupport oleh bukti-bukti yang cukup, kan nggak bisa serta-merta. Atau prosedur tetap harus cukup. Kalau itu yang terjadi ya berarti itu sanksi berat. Polomik Bupatikab mencuat ke publik dan menjadi pembicaraan luas usai amplop berisikan uang hadiah bagi para juara viral di media sosial. Dan dinilai memalukan serta mencoreng nama baik daerah serta Bupati Pantai Gelang. Yusef Kurnia, CPMTV, Pantai Gelang, Banten. Kepala Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta menggerebek WNA ilegal. Informasi ini kami hadirkan sesaat lagi.